Halo netizen, selamat datang kembali di channel Mr. Cempreng Dan di video kali ini, Mr. akan mereview jajanan khas Korea dalam kemasan Atau yang biasa disebut Korean Street Food Penasaran dengan jajanan khas Koreanya? Sebelum video ini mulai, pastikan kalian like, komen, share, dan juga subscribe channel Mr. Cempreng Langsung saja kita mulai, let's go! Oke guys, hari ini Mr. mau mereview Tokpoki Korean Street Food Jadi ini jajanan khas Korea atau makanan khas Korea dalam kemasan Yang belum tahu Tokpoki itu apa, jadi Tokpoki itu seperti ini Makanan yang terbuat dari kue beras dengan saus merah Nah saus merah ini biasanya rasanya pedas asam manis seperti itu teman-teman Dan ini udah ada label halal Majelis Ulama Indonesia Jadi ini insya Allah halal ya teman-teman Waduh, seperti apa ya Mr. jadi penasaran? Nah sebelumnya kita lihat dulu belakangnya nih teman-teman Nah disini ada cara masaknya, kalian bisa lihat disini ya Tuh ada cara masaknya gampang aja, cuma 2 step disini Step pertama kita rebus air 100 ml Lalu masukkan saus dan Tok ke dalam panci Kemudian step keduanya diaduk perlahan dengan api sedang Sampai air mendidih dan saus mengental Seperti ini tuh, cara memasaknya Dan disini juga ada suggestion, saran penyajian Bisa kita tambahkan mie, ya kan disini bisa tambahin keju Kejunya biasanya keju yang meleleh gitu ya Tambahin, bisa ditambahin juga dengan daun bawang Sosis, jamur, bong-bongbay dan lain sebagainya Sesuai selera gitu teman-teman Waduh, Mr. udah gak sabar nih Pengen nyobain dan pengen masak Pengen nyobain Tok Pocky ini Oke sebelumnya kita buka dulu Kita unboxing dulu Oke guys, kita buka dulu kemasan Tok Pocky-nya ya Kita gunting dari sini dulu ya Oke, enakan digunting biar rapi ya Oke, nah kita lihat isinya nih Wow, ini ada Ininya kue berasnya ya Dan ini ada kuah sambalnya nih Waduh, cuma ada dua ya isinya ya Gak ada lagi tuh Kosong ya teman-teman Nah, jadi di dalamnya ada dua Ini kuahnya Terus ini Tok Pocky-nya kue berasnya Nah, seperti ini nih Nah, ini ada apanya ya Oh, ini kayak ada ininya teman-teman Sepertinya ini ada moisture absorbent gitu ya Sepertinya ya Dan ini masih keras ya Tok Pocky-nya masih keras Makanya dia harus Dimasak nih teman-teman Oke Mister udah gak sabar Kita langsung coba masak aja ya Kita langsung coba masak teman-teman Oke, kita masukin airnya dulu Nah, kita masukin airnya dulu 100 ml tuh Disuruhnya 100 ml ya Nah, disini udah 100 ml Nah, kita masukin airnya Oke Nah, seperti ini kita masukin Kemudian masukin Kuah merahnya ini nih Nah, kuah Tok Pocky-nya ya teman-teman Oke, kita gunting lagi Oke, disini kita gunting aja Oke, nah Coba Mister cium dulu Wanginya seperti apa ya Wow, wanginya kayak apa ya Belum pernah Mister Wah, wanginya begitu deh Pokoknya wangi Korea-Korea gitu Coy Iya Kita taruh sini Oke Nah, katanya seperti ini nih Oke Coba Mister cicipin dulu Rasanya gimana sih Hmm Wah, enak Tapi agak pedas ya Hmm Wah, kayaknya sih enak nih Ini bakalan enak nih Oke Selanjutnya Wah, ini bisa di Nah, diginiin aja nih Gampang nih Nah Kita masukin Tok Pocky-nya nih teman-teman Nah, kita masukin ke sini Oke Nah, ini mau Mister masak dulu ya Selama 3 menit Sampai kuahnya mengental Oke, kita langsung skip saja videonya Nih guys Tok Pocky yang sudah dimasak Jadi sedikit mengembang Dan kuahnya jadi kental kayak gini Mister juga masukin keju mozzarella Yang sudah dilelehkan Tak lupa Mister masukin irisan daun bawang Biar lebih maknyus Oke guys Jadi ini adalah Tok Pocky yang sudah dimasaknya Bentuknya seperti ini Waduh Wanginya juga enak banget ya Dan selain itu Mister juga punya topping Di sini ada Kimchi Waduh Ini kimchi Buatan Indonesia asli Jadi rasanya Sudah disesuaikan Sama lidah orang Indonesia Kalian yang mau tahu resepnya Bisa ke sini nih Nah, bisa ke sini ya Yang mau tahu resepnya Ada kimchi di sini Ya, tambahannya Kemudian Ada telur Waduh Telur rebus Di sini Taruh di sini aja Kemudian Ada juga ini nih Ini otak-otak Atau apa ya Ini ya Katsu ikan Waduh Ini katsu ikan Waduh Bener-bener mantep Dari makanan hari ini Oke, kita langsung cobain aja Kita harus pakai Sumpit Nyobainnya ya Kawan-kawan ya Oke Nah, ini Tok Pocky-nya Seperti ini nih Jadinya kuahnya tuh jadi Apa namanya Jadi Kental gitu ya Nah, seperti ini nih Teman-teman nih Nah, kalian mau lihat Secara detail Seperti ini nih Detailnya nih Wah, kita cobain langsung aja ya Mister Nggak sabar mau cobain nih Bismillah Hmm Wah Hmm Tok Pocky-nya Kenyal-kenyal Wait a minute Wah Pedas Tapi enak teman-teman Pedas dan enak Nah, sekarang Wah Mister pakai keju nih Mister pakai keju ya Sesuai saran penyajiannya Suruh pakai keju mozzarella Nih Mister pakai keju mozzarella Seperti apa rasanya Hmm Hmm Wah Gege Kumpah Gege Gege banget Enak teman-teman Ini Tok Pocky-nya ternyata Wah Rasanya itu Hmm Pedas Asam Manis Pokoknya susah deh Dibayangin Enak pokoknya Hmm Wah enak Enak teman-teman Oke Mister pengen coba pakai Kimchi-nya Nah Kimchi-nya Kayak gini Resepnya ada ya Mister kasih tau Kimchi Tambah Tok Pocky Tama kuah-kuahnya Dikit Oke Kayak gini Waduh Aduh Nah Kayak gini ya Kimchi Hmm Wah Mantep Mantep teman-teman Hmm Enak banget Masalahnya dia agak pedas aja ya Teman-teman Kalau yang kuat pedas sih Enjoy aja Saya ini kepedesan nih Agak kuat pedas Mister Coy Waduh Tapi kalau pakai keju Mozzarella ini lebih enak nih teman-teman Wah Hmm Wah Kalian masih nyobain nih Dan Tokpoki ini kayaknya belum banyak ada di Supermarket-supermarket ya Jadi Mister juga belinya ini online kok Harganya 25 ribu Nah Mister mau cobain ini nih Mau cobain Katsu Ikan Pakai kuah Tokpoki Seperti apa rasanya Hmm Wah Mantep Hmm Katsu Ikan teman-teman Pakai kuah Tokpoki Pedas-pedas enak Enjoy Hmm Mantep Harganya 25 ribu aja Kita udah bisa makan Jajanan half Korea Tokpoki Halal pula Hmm Hmm Aduh saya nikmatin banget ini teman-teman Kuahnya ini enak ternyata Hmm Kita tambahin lagi Daun bawangnya kita tambahin lagi Kurang Hmm Enjoy Nah Pakai telur sekarang Weng 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 Hmm Pakai telur Kita tusuk saja Nah Kita belah Waduh Bener-bener Bener-bener gege nih teman-teman Oke Kita ambil ini Telurnya Ya Oke Gini aja deh Biar gampang deh Oke Kayak gini Nah Kayak gini teman-teman Telur Pakai kuah Pakai kuah tokpoki Seperti apa Hmm Mantap Ini bener-bener enak teman-teman Kalian harus nyobain banget Hmm Apalagi pakai keju nya Apalagi pakai keju nya Luar biasa sih Coba sekarang semua saya kombinasiin Keju Tokpoki Telur Kuningnya Ya Semuanya jadi satu Kimchi nya Kagak bisa Kagak bisa Saya kagak pandai pakai sumpit teman-teman Udah lah Yang ada aja nih Kita let's go nih Yang ada aja nih Hmm Wah Enak Mantep banget teman-teman Sumpah Kalian perlu banget nyobain Tokpoki kemasan Hmm Pakainnya juga enak banget Aduh Gak tau dah Hmm Sinsan nya enak banget Hmm Kimchi Pakai toppoki Hmm 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 Bener-bener Recommended Oke teman-teman Sampai sini dulu video dari Mr. Cempreng Jangan lupa like, comment, share Dan juga subscribe-nya Untuk channel Mr. Cempreng Terima kasih udah menonton video ini Dari awal sampai akhir Dan Sampai jumpa Dadah Mr. Makan lagi Tokpoki Manyus Hmm 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 Hmm